Di politron Kudus, Jawa Tengah. Di sini saya akan mendepokan panjuan instalasi pemakaian televisi digital maupun set of work. Apa sih yang perlu kita perlukan untuk instalasi TV digital tersebut? Pertama-tama kita memakai televisi LED yang sudah support TV digital dan juga set of work. DVD itu. Oke, langsung saja saya akan mendepokan cara instalasi televisi digital. Kita, di sini yang paling penting kita memerlukan antena UHF. Kita tidak usah perlu membeli antena UHF karena kita bisa memakai antena yang sudah kita pakai untuk menangkapan TV analog seperti yang saya tunjukkan. Kita hanya mengarahkan antena tersebut agar mendapatkan signal yang maksimal. Oke, langsung saja kita akan mempraktekan bagaimana menginstalasi TV digital di televisi LED. Di sini saya akan mempraktekan instalasi TV LED yang support TV digital dengan politron tipenya PLD24P0853. Jika user membeli televisi digital dari politron. Pertama kita pasang antena UHF ke terminal televisi. Pasang AC code, kemudian kita hidupkan televisi. Jika pertama kali TV hidupkan, defaultnya kita disuruh untuk mengisikan code post. Di sini saya akan mengisikan code post area kudus. Karena saat ini saya berada di kudus Jawa Tengah. Ini sudah mandatory dari permain. Kita harus memasukkan code post. Kemudian kita masuk ke setting pengaturan kanal. Kemudian melakukan pencarian otomatis. Bapak Ibu ketahui bahwa televisi produk politron untuk mendukung proses ASO analog suite of dari pemerintah tahun 2022. Software televisi politron sudah dimodifikasi agar sos utamanya adalah televisi digital. Oke langsung saja kita lakukan searching. Di sini pencarian manual kita masih ada pilihannya analog TV dan DTV. Kita juga bisa memilih DTV atau ATV. Tapi defaultnya ATV dan DTV. Karena di masa peralian ini di arah analog masih ada. Atau kita pilih search engine yang ATV plus DTV. Kita pilih menu ini kemudian. Masukkan kode post. Oke. Pilih ya. Proses pencarian otomatis dilakukan. Kita tinggal menunggu hasil pencarian otomatis sampai selesai. Di sini proses pencarian otomatis dimulai dari siaran analog kemudian nanti dilanjut ke siaran digital. Karena di masa ini siaran analog masih ada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 AD meats port. Terima kasih. inallyjänon. Terima kasih. set of box televisi takfung kita akan menampilkan startup set of box dari set of box polytron yang kita pasang pertama-tama akan ditampilkan menu panduan instalasi disini ada menu bahasa, resolusi dan kode pos kita diwajibkan untuk mengisi kode pos kenapa sih kita diwajibkan untuk mengisi kode pos karena kode pos itu ada features penting di dalam set of box yaitu EWS EWS adalah early warning system peringatan dini jika terjadi bencana jadi untuk daerah seperti di Kudus misalnya ada bencana benung meletus maka set of box ini akan otomatis bisa menampilkan EWS early warning system sehingga menginformasikan kepada user bahwa di daerah tersebut ada bencana alam statusnya ada tiga kategori awas siaga dan waspada ini saya top box sedang melakukan searching televisi digital sama mendapatkan 26 program siaran kita lihat siaran apa saja TVRI nasional SCTV HDI kemudian grupnya Metro TVRI caranya sangat jenis sekali padahal ini memakai AVOT untuk siaran televisi digitalnya DC1 Trans TVRI Trans TVRI Trans TVRI RCTI tak ada noise sedikit pun maka marilah kita bersama-sama mensukseskan ASO ini sehingga siaran digital akan sukses di Indonesia amin begitu panduan instalasi yang bisa saya berikan terima kasih atas waktunya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati